Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sebuah pembelajar sekalian Kita masih membahas tentang Curriculum Merdeka Kita bahas berpengenai Cara paling mudah dan simple Membuat jadwal pelajaran Curriculum Merdeka Baik intrakurikuler dan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Konten ini saya buat karena masih Banyak yang bertanya Secara detail secara Mudah atau simple Bagaimana cara membuat jadwal pelajaran Intrakurikuler dan Proyek penguatan profil pelajar Pancasila Untuk itu mari Sama-sama ke TKP Oke kita mulai Merancang jadwal pelajaran Intrakurikuler dan proyek Penguatan profil pelajar Pancasila Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Namun nanti ini Saya hanya mencontohkan Jenjang SD, SMP, dan SMA Nanti untuk PAUD dan SMK Itu tinggal menyesuaikan Ada langkah-langkah Yang perlu kita perhatikan Untuk membuat Jadwal intrakurikuler Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang saya sebut P5 Curriculum Merdeka Pertama hitunglah jumlah Alokasi waktu intrakurikuler dan P5 per pekan semua Mata pelajaran Misalkan kalau di SMA Itu matematika Itu jam intrakurikulernya Adalah 3 JP per pekan Dan untuk P5 nya adalah 1 JP per pekan Maka jumlahnya atau totalnya adalah 4 JP per pekan Untuk mata pelajaran matematika Itu yang saya sebut dengan Menghitung jumlah alokasi waktu Intrakurikuler dan P5 per pekan Semua mata pelajaran Nah langkah kedua Buatlah jadwal seperti biasa Seperti kurikulum 2013 Dengan alokasi waktu Masing-masing pelajaran adalah Jumlah jam intrakurikuler Dan P5 per pekan Yang sudah kita hitung pada Langkah pertama tadi Kemudian Langkah ketiga Distribusikan Pelaksanaan P5 Dari Juli sampai Desember Untuk semester ganjil Dan Januari sampai Juni Untuk semester genap Dengan total 9 pekan Kenapa 9 pekan Karena alokasi Waktu proyek Penguatan profil pelajar penyaksil Atau P5 itu adalah 25% dari Seluruh total Pembelajaran Nah Seperempat Atau 25% Dari 36 Pekan Asumsinya Maka Ketemunya adalah 9 pekan Ya Nanti maka 9 pekan Ini adalah Acuan kita Untuk membuat Distribusi Pelaksanaan P5 Alokasi Alokasi waktu Perpekan Semua mata pelajaran Tidak berubah Alias sama Baik intra Curriculer Maupun P5 Artinya begini Ketika nanti Guru matematika Itu mengajar Intra Itu 4 JP Dimana 4 Sudah 3 plus 1 3 itu adalah Intranya 1 adalah P5 nya Maka nanti Ketika dia Mendampingi Jadi nanti Mungkin bukan Mengajarnya Mendampingi P5 itu Alokasi Waktunya sama Yaitu 4 Jadi ketika Mengajar Biasa Intra 4 Ketika Mendampingi P5 Itu juga 4 Itu yang Saya maksud Langkah ke Ketiga Oke Kita Mulai dari Struktur Curriculum SD MI Atau Derajat Kelas 1 Dimana Kelas 1 ini Baru ada 7 mata pelajaran Pendidikan agama Dan budi Bekerti Sampai dengan Bahasa Inggris Dimana Bahasa Inggris Pilihan Pilihan Artinya Kalau memang SDM Tidak tersedia Maka Tidak perlu Diajarkan Nah Untuk Pendidikan agama Ini 108 Pertahun Ini untuk Intra Maka Dibagi 36 Ketemunya Adalah 3 Jadi 3 ini Dari 108 Dibagi 36 36 Dari mana Asumsinya Adalah Pertahun Itu Terdiri Dari 36 Pekan Nah Kemudian Untuk P5 Itu Pertahun Adalah 36 CP Kalau Dibagi 36 Tentu Ketemunya Adalah 1 Maka Total Jumlah JP JP Untuk Pendidikan agama 3 Ditambah 1 Sama Dengan 4 Pendidikan Pancasila Ini 144 Pertahun Maka Perminggunya Perpekannya Sama Dengan 4 Kemudian P5 Sama Dengan 36 Pertahun Sama Dengan 1 Perpekan 4 Tambah 1 Sama Dengan 5 Nah Semuanya Nanti Kita Jumlah Bahasa Indonesia Matematika PJOK Seni Dan Prakarya Ini Semua Kita Total 4 5 8 5 4 42 Maka Ketemunya Adalah 3 30 Secara Vertikal Kita Jumlah Ketemu 30 Nanti Secara Horizontal Kita Jumlah Juga Ketemu 3 30 23 Dari 3 3 4 6 Sampai Dengan 2 Sama Dengan 23 7 Dari Mana 1 Tambah 1 Tambah 2 Tambah 1 Tambah 1 Tambah Sama Dengan 7 23 Tambah 7 Sama Dengan 30 4 Tambah 5 Tambah 8 Sampai Tambah 2 30 Jadi Secara Vertikal Jumlahnya 30 Secara Horizontal Juga Ketemunya 30 Nah Maka Nanti Ketika Menjadwalkan Maka Untuk Kelas 1 SD Ini Perminggunya Atau Perpekannya Itu Anak-anak Belajar Selama 30 JP Dengan Ketentuan Pendidikan Agama Dan Budi Bekerti Dapat Jatah 4 JP Pendidikan Pancasila 5 JP Sampai Bahasa Inggris 2 2 JP Kemudian Untuk Struktur SMP Cara Menghitungnya Sama Pendidikan Agama Dan Budi Bekerti Ini Totalnya 3 2 Tambah 1 Pendidikan Pancasila 2 Tambah 1 3 Bahasa Indonesia Cukup Banyak 5 Tambah 1 Sama Dengan 6 Matematika 4 Tambah 1 Sama Dengan 5 Sampai Dengan Seni Dan Prakarya 2 1 Sama Dengan 3 Maka Di Total Secara Vertikal Ketemunya 39 Atau Secara Horizontal 29 Tambah 10 Juga Ketemunya 39 Maka Untuk SMP Kelas 7 Nanti Anak-anak Itu Belajar Sebanyak 39 JP Per Pekan Dengan Ketentuan Berikan Agama 3 JP Berikan Pancasila 3 JP Sampai Dengan Nanti Seni Dan Prakarya 39 JP Nah Sekarang Kita Lanjut Yang SMA Dimana SMA Ini Struktur Regul-regulnya Yang Kelas 10 Melanjutkan SMP Jadi SMP Ini Ada 10 Mata Pelajaran Maka Nanti SMA Juga Terdiri Dari 10 Mata Pelajaran Cuma Alokasi Waktunya Yang Berbeda Tadi Kalau SMP Ini Totalnya Baik Intra Maupun P5 Adalah 39 JP Kalau SMA Ini Ketemunya 44 JP Per Pekan Yang Perlu diingat Ini 44 Per Pekan Belum Termasuk Muatan Lokal Nanti Kalau sudah Masuk Muatan Lokal Maka Jumlahnya Plus 2 Lagi Menjadi 46 Nah Setelah Kita Menghitung Menjumlah Masing-masing Mapple Semua Mata Pelajaran Jumlah Intra Dan P5 Sudah Ketemu Totalnya Sudah Ketemu Maka Berikutnya Kita Membuat Jadwal Seperti Biasa Ya Membuat Jadwal Sampai Kita Tidak Perlu Saya Jelaskan Ya Tidak Juga Perlu Saya Contohkan Kan Wakil Kurikulum Sudah Biasa Membuat Jadwal Jadi Jadwal Seperti Kurikulum 2013 Saya Ulang Seperti Kurikulum 2013 Gitu Ya Dengan catatan Alokasi Waktunya Ketika Ngajar Itu Sudah Ditotal Antara Jam Intra Dan Jam P5 Nah Ketika Jadwal Pelajaran Itu Sudah Jadi Maka Langkah Ketiga Itu Adalah Distribusi Alokasi Waktu Intra Kurikuler Dan P5 Tadi Kan Saya Bilang Bahwa Dalam Satu Tahun Itu Jatah Atau Kuota Proyek P5 Itu Adalah Sembilan Pekan Nah Sembilan Pekan Ini Bisa Kita Distribusi Untuk Semeter Ganjil Misalkan Lima Pekan Untuk Semeter Genap Misalkan Adalah Empat Empat Pekan Sehingga Totalnya Adalah Sembilan Nah Untuk Agustus Misalkan Ini Misalkan Agustus Ini Proyeknya Adalah P5 Pekan Kedua Kemudian Intranya Juli Belum ada Proyek Intra Agustus Pekan pertama Itu masih Intra Pekan ketiga Juga Intra Pekan keempat Juga Intra Nah Kemudian September Juga Begitu Pekan kedua Dipakai Sebagai P5 Sampai Dengan Desember Nanti Sejumlah 5 Pekan Apakah Nanti Pelaksanaan P5 Itu harus Di pekan Di pekan Kedua Agustus Di pekan Kedua September Ini tidak Yang penting Ini totalnya 5 Gitu ya Entah Di akhir Di Di pekan Keempat Di pekan Ketiga Di pekan Pertama Terserah Yang penting Dalam satu Bulan ini Itu Tiga Pekan Ini Untuk Intra Dan Satu Pekan Untuk Pro Proyek Sama Kayak Di September Ini Satu Pekan Untuk Proyek Tiga Pekan Untuk Intra Dimanapun Letaknya Itu Tidak Menjadi Masalah Kemudian Di Sementer Genap Juga Begitu Dimanapun Kita Letakkan Pekan Untuk P5 Tidak Masalah Pekan Keempat Pekan Ketiga Pekan Ke Satu Terserah Mengajar Pekan Beda Pekan Bahwa Membuat Jadwal Tidak Tidak Ribet Simple Sederhana Sama Kayak 2000 Sama Kayak Kurikulum 2013 Yang penting Kita Mampu Pertama Menjumlah 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 Jumlah Jam Intra Dan P5 Sehingga Ketemu Masing-masing Total Semua Mata Pelajaran Kemudian Kita Buat Jadwal Seperti Biasa Seperti Biasa Kemudian Setelah Itu Kita Distribusi Seperti Ini Sejumlah Sembilan Pekan Pertahun Untuk Melaksakan P5 Dimana Ketentuannya Jam Untuk Intra Jam Untuk P5 Itu Sama Tidak Berubah Dua-duanya Adalah Total Jumlah Dari Jam Intra Dan Jam P5 Oke Sampai Disini Mudah-mudahan Bernafaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh